Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPKAD melelang 58 kendaraan dinas berupa kendaraan roda 4 dan roda 2. Hasil lelang yang dilakukan selama 7 hari berhasil mengumpulkan 540 juta rupiah. Nilai tersebut dianggap telah mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan angka tersebut melebihi target di mana Pemkot hanya menargetkan 500 juta untuk lelang kendaraan dinas yang dilaksanakan pada 2017. Segda Kota Jambi Budidaya mengatakan, dari hasil lelang tersebut ada 5 kendaraan yang belum diikuti oleh peserta lelang. Dikarenakan nilai harga jual tinggi hingga sampai hari penutupan belum ada penawarnya. Budidaya menambahkan meskipun lelang kendaraan dinas dilaksanakan secara online, namun tidak ada hambatan. Semua proses berjalan lancar dan para peserta lelang pun tidak ada protes ataupun komplain. Ada 5 yang masih tersesat yang masih belum ada penawarannya. Kita tidak tahu apakah tidak ada peminat karena harga tinggi atau memang tidak menarik bagi mereka. Sebenarnya nanti di bulan Januari akan dilakukan lelang lagi. Ada 5 lagi tadi. Datu Terakas Jambi TV